Subscribe Youtube channel Oficial Ainews dan nyalakan lonceng. Seorang pria di Jember, Jawa Timur membunuh sahabat karibnya. Ia marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru kecamatan Kencong, Jember ini mengebuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimba darah di samping rumahnya. Polisnya mengolah tempat kejadian perkara, juga menyita satu senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah mencalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan, kemudian olah TKP, rekan-rekan Polsek dan Polres, masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangga masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati. Tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di rumah sakit Dr. Subandi Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya. Tauhid TK membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak laba. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum desa Cakru. Sampai jumpa di video selanjutnya.